Pemberontakan Nambi adalah salah satu pergolakan yang terjadi ketika Kerajaan Majapahit diperintah oleh Raja Jayanegara tahun 1309-1328. Seperti serangkaian pemberontakan di Majapahit sebelumnya, peristiwa yang terjadi pada 1316 ini juga disebabkan oleh fitnah seorang pejabat licik bernama Mahapati. Mahapati yang mengincar jabatan Patih, mengadu domba Nambi dan Raja Jayanegara. Alhasil pertumpahan darah pun tak dapat dihindari dan menyebabkan tewasnya Nambi. Nambi merupakan salah satu sahabat Raden Mijaya Pendiri Majapahit, ia juga berperan besar dalam merintis kerajaan bersama Rombolawe, Kebu Anabrang dan Lembusora. Atas kesetiaan dan jasanya, Nambi kemudian dinobatkan sebagai patih pertama Kerajaan Majapahit. Sayangnya, di kerajaan terdapat seorang pejabat licik bernama Mahapati yang menginginkan kekuasaan dan berusaha meraihnya dengan cara mengadu domba sahabat-sahabat Raden Mijaya. Antara 1295 hingga 1300 Mahapati berhasil menyingkirkan Ranggalawe, Kebu Anabrang dan Lembusora. Ketiganya tewas dalam peristiwa pemberontakan setelah terjebak dalam siasat adu domba Mahapati. Target Mahapati selanjutnya adalah Nambi yang memegang jabatan paling ia incar. Mahapati mulai menciptakan ketegangan di antara raja dan patihnya dengan menyebar rumor bahwa jaya negara tidak menyukai gagasan-gagasan yang diberikan Nambi. Suatu ketika, Nambi meminta izin kepada raja untuk mengunjungi ayahnya yang sakit di Lumajang. Setelah mendapat restu dari raja, Nambi pulang ke kampung halamannya dan menemukan ayahnya telah meninggal. Mahapati kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkeruh suasana. Ia datang menyampaikan ucapan duka cita dari raja dan menyarankan agar Nambi memperpanjang masa istirahatnya. Nambi pun setuju dan Mahapati segera meminta izin kembali ke istana untuk menyampaikan berita kepada raja. Akan tetapi, sesampainya di hadapan raja jaya negara, Mahapati justru menyampaikan fitnah bahwa Nambi menolak untuk kembali dan sedang mempersiapkan pemberontakan. Menurut pararaton, raja jaya negara mengirim Mahapati untuk memimpin pasukan dan membunuh Nambi. Berbeda dengan negara kertagama, yang menyebutkan bahwa pemimpin serangan tersebut adalah raja jaya negara sendiri. Terlepas dari perbedaan pemimpin serangan, baik negara kertagama ataupun pararaton menyatakan bahwa kematian Nambi terjadi pada 1316. Nambi sempat mendengar kabar bahwa pasukan Mahapati sedang dalam perjalanan untuk menyerangnya. Dalam waktu yang sangat terbatas, Nambi mencoba mendirikan benteng di Gending dan Pejarakan. Kedua benteng yang menjadi sasaran pertama pasukan Mahapati itu dengan mudah dihancurkan. Nambi beserta keluarganya pun tewas dalam pertempuran dan peristiwa ini sekaligus menandai jatuhnya Lumajang. Kejatuhan Lumajang ini nantinya memantik pergolakan di Majapahit lainnya, ketika sejumlah kota memutuskan untuk melakukan serangan. Termasuk diantaranya peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan sadeng dan ketah. Terima kasih telah menonton!